Apa nih disebutnya, kadang macan ya? Cuman besi ini modelnya Ini masih kosong Karena ini punyanya Dewangga ya? Iya, ini peninggalan Dewangga Peninggalan Dewangga Belum ada yang disini Karena pada saat Seharusnya saya koper sama Dupuan-dupuan di bawah Nanti siapakah penerusnya? Penerus kandang Iya kan? Bila pembaca Oke Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana Pak Lepian? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Ini, maaf nih, ganggu waktunya nih Tadi habis latihan ngecor juga di lapak IP ya? Iya benar Kita mau kepo-kepo Sekalian mudah-mudahan bisa bermanfaat juga Buat teman-teman yang mungkin baru belajar Pemula dah Gimana dari pacakan disini? Bisa kenalin dulu nggak nih ya? Oke, yuk kita kenalin pacakan Ini pacakan kalian Ini kandang juga ada yang model kandang ayam ya? Iya, ini yang buat kandang bahan-bahan Gandang bahan-bahan Cuman bawahnya dikasih triplek Nah Untuk yang pertama Ini nyam-nyam Oh, ini nyam-nyam Adik cakra Ini adiknya cakra Kita lihat nyam-nyam adiknya cakra Mata jagung Nah, matanya mata jagung Luarnya Nah, lahat-lahatnya Ini saat ini posisinya di pacak atau nggak? Full pacak Soalnya kakinya patah dua kali Kakinya udah patah dua kali Ini di full pacak nih, nyam-nyam Nah, disini biasanya pacakan itu Prosesnya gimana nih? Kita pakai babu lolok Babu lolok Nah, ini kebetulan Pas waktunya mindah telur Nah, mindah telur Ini telurnya nyam-nyam Telurnya nyam-nyam Kita masukin ke babuan Masukin ke babuan Pas banget ya Nah, ini telur babunya kita Telur babunya ditinggirin dulu Disinggirin Lalu masukin langsung Tutup Cukup Jangan lupa Dicatat Nah, dicatat 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 Itu satu Wah, pas banget Lagi ambil telur Memb oloran Memb oloran Lalu aesthetic Patrick Ini namanya Patrick Ini kenapa di full pacak sekarang? Ini dulu memang mainan fizibo Memang full pacak Bukan Apa? Bukan player bukan apa Oh, memang pas belanja Buat full pacak ini selama ini udah keluar anakan udah pernah dilatih-latih gimana mudah saya nyempel disini pertama podium juga udah udah juga banyak karakternya gimana Mas ini buruk burungnya stabil setelah bagus sama loslosnya bagus kalau yang nyam-nyam nyam-nyam bawahnya kasar-kasar bawahnya kasar-kasar tapi tetap stabil juga tetap sabi-sabiri siap-siap ini Patrick mata jagung oke kita lihat ini kebetulan pas telurnya bisa ini kita masukkan ke babu loloh hai 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 Patrick ketemu dengan maaf cucu-cucu-cucu-cucu juga berarti cucu-cucu-cucu-cucu ada beberapa ya ya emang sekarang lagi saya buat crossing Oh jadi itu siap-siap-siap nah ini kebetulan juga ada yang lagi di kermin ya ini telur Cakra kemarin Cakra ketemu anak Patrick Patrick terus juga ada ini Patrick kali Adik Mawar Patrick kali Adik Mawar jadi semua tercatat di sini tercatat nah ini sini ada yang udah Nantes belum ada ini sampel-sampelnya disini ada ini nah ini yang tidak pakai main sped ini nggak main nggak pakai sped ya memang pakai babu loloh pun pakai babu loloh full nah babu loloh sendirinya disini babu lolohnya pakainya gimana nih kita burung-burung yang nggak kepake contohnya ada cedera kita pakai babu loloh jadi bukan yang sembarangan juga ya oke oke mantap-mantap lagi disini lihatnya Hai lagi nah ini kita lanjut yang sampelnya udah besar ya besar ini sampel yang yang udah besar Hai jadi ini sampai segini baru apa masih di maju indukannya sama indukannya apa indukan loloh ya indukan loloh berarti sampai segini nih sekitar umur berapa nih Mas dari nanti sebulan lebih lah sebulan lebih udah segini ya ini juga masih campur masih dibantu loloh kan udah baru belajar makan Oh udah belajar makan bantu loloh juga ya kali seminggu-seminggu lagi ntar masuk Oh jadi tetap dibantu loloh pas udah segini tetap biar senatular aja antarkan lama-lama kan berantem nih sama indukannya baru kita masukin pandang karantina barang-barang yang lain Oh enggak maksudnya pas kan ini tanpa dilolohin langsung berarti kan langsung pakai babu loloh nah sama masnya ditambahin juga nggak makanannya ke anak tetap-tetap campur fur robot ikan Oh enggak nyepet apa enggak enggak Oh biar makan sendiri Oh ya siap-siap biar aleman lah biar aleman ya berarti jagung sama pur ya buat khusus dari yang lolohan sampai ini terbuat babuan itu campur Oh berarti untuk babuan disini pakai jagung plus pur ya perempur apa masur babi pur babi ya apa yang serinya lupa sih 594 594 ya Nah setelah itu kita lanjut lagi nih kan ini berarti tadi dari telur dipisahin ke babuan babuan atas sampai tadi agak sekepel terus sampai yang udah mulai makan sendiri ya udah mulai terbang nih terbang terus kita lanjut ke lanjutkan karantina kanjang karantina berarti kurang lebih satu umur berapa sebulan setengah lah sebulan setengah pindah masuk Oke kita lihatnya ke kandang karantina Hai jadi perjalanannya ini mudah-mudahan bisa temen-temen pada tahu nah ini piala-piala nih mumpung lagi lewat nih tuh piala-pialanya airnya belum jadi raksasi ini piala-pialanya disini yang besar-besar kebanyakan siapa mas cakra sama Dewangga Cakra sama Dewangga Iya siap-siap-siap udah rapih nih ini cuman sebagian aja mas ya sebagai sebagian yang kecil-kecil ada yang udah pada patah pada patah dalam lama Oke nih kita lanjut lagi kita lewat sini ya kebetulan di sini juga ada pabrik donat nih bos donat nah ini ada kandang besi lagi kita lanjut ke sini nih Nah yang kemana dulu berarti ke bambu ke sini dulu kayak bambu ini untuk penyakit yang baru misah dari babuan Oh misah dari babuan Nah tadi saya lupa nanya nih umur berapa dikasih ring kalau dikasih nggak tentu sih kita cek tiap hari aja akan kakinya ada yang sempurna lagi tapi rata-rata seminggu seminggu sejak semenjak netes baru dikasih ring berarti jantan betina belum ketahuan dong belum ketahuan kasih ring aja udah kasih ring aja ya 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 berarti sebulan setengah pindahin ke sini dicampur nih ini ini masih coba kebetulan mana nih tuh teman-temannya bisa lihat sendiri ini untuk kandang di banyak nih totalnya hampir 30 lebih ada yang jadi ini kebanyakan anaknya mana aja nih nih anaknya trim nyam-nyam petri cakra-cakra belum ada umatnya belum ada masih telor kebanyakan yang pada nyari teman-teman anaknya mana nih untuk sekarang banyakan anak cakra juga banyak sama anak-anak nyam-nyam anak cakram anak nyam-nyam padahal anak petrik juga bagus ya anak petrik bikin kejutan bikin kejutan nih betul-betulnya ini berarti ini ditaruh disini sampai ketahuan jantan betinanya ketahuan jantan betinanya terus kan berarti sampai ngebekur apa gimana di sini belum ada yang udah kelihatan sih nggak tentu kepadang udah lari berapa kan kelihatan tuh jantan betina habis itu pindahin yang jantan ke kandang yang besi Oh pindah geser sini nah ini kita geser-geser di sini aja ya stok jantannya sedikit karena laku laku ya ini kan dicampur sama betina-betina Oh ini berarti jantannya digabung yang disini yang udah pada ngebekur dan jodoh sendiri jadi sendiri Oh iya jodoh contohnya nah ini yang udah contoh jodoh nih ini yang atas contohnya nih baru jodoh nih kelihatan berarti di sini ditaruh betinanya berapa banyak kita ada 45-45 ya biar dia milih sendiri kan jodoh sendiri jadi sebenarnya simpel ya simpel dari tempat begini ya nggak ribet perlu jodohin dulu karantina dulu enggak enggak jodoh sendiri ntar baru kalau udah jodoh kita pindah ke kandang bok kandang bok nah ini contoh yang lagi pada jodoh yang ini belum ada nih kelihatan ya belum kelihatan nih jantannya 32 itu jantannya yang mana tuh belantung coklat sama belantung coklat atas ini sama yang kelabu atas yang berjudul selalu atas ini sisanya betina ya kayaknya betulnya ini bentar-bentar lagi bisa masuk sini lagi bisa masuk sini lagi berarti kebetinnya lebih umur lebih tua ya tetap lebih tua tetap lebih tua nah dari sini udah kelihatan giring keket terus di kita besain ke ada yang buat siap latih lah bisa lagi kita balik lagi kita balik lagi kita balik lagi sini ya Nah kita lanjut ke posisi yang sebelah sini nah habis disana ketahuan jodoh kita masukin ke kandang sini lagi kandang yang ini ya tergantung yang kosong yang mana kan tergantung yang kosong yang mana ini sampel peyikin baru bisa nah ini contoh nih sampel jodoh pik yang tadi sudah di kandang besi udah giring sendiri ini kebetulan anaknya siapa nih ini anak tapi cucu Puspa cucu Puspa silahkan baru papanya Hinata hubungi Hinata baru sampel baru sampel baru nih gimana semenjak ditarik-tarik ini masih tarik di rumah atau rumah nah ini kan sampel baru dulu begini habis jodoh pik kurang lebih berarti total berapa lama tuh saya biasanya tarik dari ngelola gini dari telur dulu dari telur sampai ke ini giring biasanya empat bulan empat bulan empat bulan sampai lima bulan akhirnya ini burung ketemulah jodohnya sendiri ya kan Nah habis itu baru proses latih kita proses latih proses latih disini ya masih tarik-tarik di rumah ditarik-tarik rumah di sini ini nih nih karena areanya cukup agak ya ada patungnya tiga giringan patungnya lagi rumah biar tiga giringan fokus Oh ya tiga giringan patung giringan sampai benar-benar fokus ke betinanya dari situ baru di latih lapak latih kenalin ke matras lapak itu pun dilapak dekat-dekat dulu sedangkan ada yang mungkin kaget sama matras tuh burung ada ya takut apa gimana kan jadi ya pelan-pelan pelan-pelan proses sabar proses sabar nah kebanyakan di sini anak-anakannya dari sini dilatih piknya banyakan gampang apa ada yang sulit juga untuk ke yang sekarang sekarang gampang-gampang yang sekarang dulu-dulu mungkin sesuai dulu mungkin susahnya apa sih kan kita belajar terak juga kan mungkin masih temunya belum yang kurang stabil apa-apa jadi kita terus belajar semakin kesini kesini Alhamdulillah udah ketemu udah ketemu perpaduan antara jantan dan betina iya iya sampai ketemu pikan-pikannya yang enak-enak dilatih cc-nya juga masuk cc-nya masuk stabil juga ya bel juga stabil juga siap-siap-siap nah untuk saat ini nih stok yang lagi ready mungkin temen-temen juga penasaran itu lagi ada apa aja nih yang ready kalau bahan bahan anak nyam-nyam kebanyakan anak nyam-nyam kebanyakan ada sih anak ginata beberapa lah anak ginata juga kebanyakan ada banyak kan anak nyam-nyam semua saya yang latih keringan B sekarang yang lagi prospek enak nih berarti anak nyam-nyam anak nyam-nyam kebanyakan modelnya gimana nih di biar-biar bersihkan-bisihkan bocoran takutnya nanti udah jadi Pak harganya ampun gimana nih cepet sih enak burungnya enggak rewel enggak rewel terus cepet lambung sekarang cepetnya lambung ini saya ngelatih berarti tiga giringan udah mulai belajar ngolong tiga giringan lebih banyak ngolong itu kurang lebih lar berapa tuh sekarang harus satu posisi udah mulai ya wewe buat temen-temen mungkin yang lagi cari bahan-bahan playeran dari tim alian nih lagi ada dari anaknya nyam-nyam lagi dilatih jatuhnya jatuhnya ponakan ya ponakan cakra ditemuin kebanyakan sama jalur puspa jalur puspa puspanya sendiri kebanyakan puspanya sendiri itu playernya temen dulu player temen kebetulan kan dulu ditaruh disini zaman belum saya sih ya terus ada kesepakatan coba kita eh besanan gitu lah ya kayak besanan lah ya jadi yang dari sana ngasih lagi betina ntar jantan dari sini yang punya puspa puspanya puspanya kesini ini nama indukan indukan sini luar sepasang yang cewek di kita yang punya wakasi jantannya jantan sana Oh ya besanan namanya besanan lah udah biasa lah di dunia burung ah benar kebetulan lagi kita cross cross semua jantannya jalur puspa Oh jalur rusak lagi feeling ke situ ah bener ini apa sih ya enak dilatih sama ada mentalnya Oh gitu ya ada mentalnya siap-siap-siap nah kalau untuk temen-temen pengen eh tahu dari harganya nanti bisa langsung nomornya iya japri-japri aja ya seperti biasa japri langsung ke Mas Alvian atau di Facebooknya juga ada nama Facebook apa Mas Alvian Res Alvian Res atau bisa mampir langsung ke kandang lebih enak lebih sendiri milih sendiri milih sendiri nanti kasih tahu jalurnya karena kalau burung masih jarak-jarak dekat kan kita belum tahu juga yang tahu juga ya namanya juga bahannya ya kalau udah udah jadi beda lagi-beda lagi ada orang nanyain video-video kalau bahan jarang saya videoin ya banyak sih ya kadang kalau iseng doang emang sengaja ya karena kan fokus juga lagi ngelatih bener yang pegang kamera juga belum tentu ada lebih enaknya sih pas giring kesini Oh iya bener tuh pas giring pas lagi jaringan B nah janjiannya tuh mampir kesini nanti biasanya di lapak ipi enak tempatnya jadi puas sama-sama puas kalau harga dari range berapa sampai range berapa langsung aja tinggal japri aja karena kalau harga lebih enak langsung sama onernya atau ini perawatnya di sini Mas Alvian Oke makasih ini Mas Alvian mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa bermanfaat buat temen-temen ya terutama buat saya juga nambah ilmu lagi terus juga disini burung kalau dari kalau kita rangkum ya burung dari pacakan itu pakai jagung plus pur ya ya pur lalu lalu pas udah dipisah gini mah udah jagung aja jagung udah sama rawatannya kayak yang lain ya jagung lah tambahan yang lain ada beras merah dan lainlah kacang itu udah umum lah ya umum wajar Oke terima kasih Mas Alvian siap mudah-mudahan apa pikan-pikannya bisa juga seperti Dewa nggak amin 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 harganya juga bisa mantap kalau memang kalau harga nggak bisa bohong ya mas harganya harga sesuai kualitas lah harga sesuai kualitas betul jadi kalau buat temen-temen yang pengen nyari harga yang apa namanya harga yang low budget biasanya bahasanya ya nanti disesuaiin lah ya sama Mas Alvian sesuaiin budget juga selain bajet juga ya kita kasihlah buat saudara juga nama saudara betul-betul oke terima kasih sekali lagi cukup sekian dari liputan dari kandang atau markaset tim alian sekian dulu dari Bang Peong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh